Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di dunia ini tidak ada orang yang mampu berjalan di atas air. Kalaupun ada, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan hebat saja, seperti cerita-cerita dalam film, atau memiliki trik khusus agar mampu membuatnya berjalan di atas air. Namun di dunia binatang, tercatat ada beberapa spesies yang memiliki kemampuan, seperti layaknya seorang ninja atau shinobi. Tidak hanya berjalan, beberapa spesies ini bahkan bisa melakukan seperti berlari. Kita bahas lebih lanjut yu mengenai hewan apa saja yang bisa berjalan di atas air, tentunya bersama kilas pedia dalam tujuh hewan yang mampu berjalan di atas air. Nomor 7 Burung Petrel Badai Namanya Storm Petrel atau Petrel Badai. Mereka itu kelompok burung laut berukuran kecil mirip burung pengicau. Meskipun mungil, mereka penerbang yang kuat. Tubuhnya yang ringan juga membuatnya unggul dalam berburu. Burung ini punya teknik berburu yang membuat mereka seperti berjalan di atas laut. Nah, bisakah kamu menebak mengapa burung ini dinamakan Petrel Badai? Kawanan Petrel Badai mirip awan badai yang akan mendekat dan dianggap sebagai penanda akan datangnya badai. Petrel Badai berburu hewan laut kecil di area permukaan. Teknik berburunya membuat burung ini seakan berjalan dan berdansa indah di atas air. Nomor 6 Burung Grebe Barat dan Clark Bila dilihat kasat mata, hewan ini mirip dengan angsa. Bedanya hewan berwarna hitam dan putih dan hanya dapat ditemui di Amerika bagian barat. Burung Western dan Clark Grebe atau dikenal sebagai burung grebe. Kedua spesies ini memiliki praktik kawin yang unik. Mereka dapat berlari sejauh 20 meter di atas air dengan menggunakan kaki mereka yang besar dan langkah cepat. Kemampuan ini menjadikan mereka satu-satunya burung sekaligus hewan terberat di bumi yang mampu melakukan hal tersebut. Nomor 5 Fishing Spiders atau Laba-laba Pemancing Laba-laba Pemancing menghabiskan sebagian besar waktunya di tepi air, berkamuflase di balik bebatuan, di sepanjang aliran air tawar seperti sungai atau danau. Mereka mampu menangkap ikan lebih besar hingga 5 kali ukuran tubuhnya, dan mereka menggunakan racun untuk melumpuhkan dan membunuh mangsanya. Jenis hewan ini bersifat diurnal dan berburu pada siang hari. Mereka bisa menunggu dengan sabar berjam-jam untuk mencari mangsanya. Mangsa potensial meliputi serangga air, ikan kecil, atau katak. Yang membuatnya istimewa, laba-laba ini tentunya dapat berjalan di atas air. Tapi, tidak hanya itu saja, hewan ini bahkan memiliki kemampuan meluncur, bahkan menyelam. Hebatnya lagi, beberapa laba-laba jenis ini dapat bersembunyi di bawah permukaan air, selama setengah jam dan keluar dengan tubuh yang tetap kering. Nomor 4, Kadal Basilisk Kadal basilisk dijuluki juga sebagai The Jesus Christ Lizard. Jenis predator ini dapat dengan mudah ditemui di Amerika, bagian tengah seperti Meksiko, Ecuador, dan Venezuela yang beriklim tropis. Kadal sejatinya hidup di atas pohon, namun jenis ini juga tidak bisa jauh dari air. Karena saat terancam oleh pemangsa lain, ia langsung menjatuhkan tubuhnya ke air dan mampu berlari tegak dengan kecepatan 1,5 meter per detik atau sekitar 5 kaki. Keunikan yang dimiliki Kadal basilisk terletak pada jari kakinya yang panjang dan sirip di antara jari-jari kakinya. Hal ini membuatnya berlari seperti layaknya orang yang sedang mengayuh sepeda, sementara ekornya berfungsi sebagai penyeimbang tubuhnya saat berlari. Nomor 3, Pikmi Gecko Brasil atau Tokek Kerdil Brasil Tokek ini mirip dengan kadal. Sesuai dengan namanya tokek ini, memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Bahkan jika dibandingkan, beberapa serangga terlihat jauh lebih besar jika keduanya dilihat dari jarak dekat. Tokek Kerdil Brasil adalah spesies kadal yang bisa ditemukan di Amerika Selatan. Tumbuh dengan panjang total kurang lebih hanya 24 mm saja. Ketika sedang berada di serasah daun, tidak jarang tokek ini akan jatuh tertimpa air hujan. Tetapi kulit tokek ini sangat hidrofobik, sehingga mampu menghindari tenggelam saat hujan badai, bahkan mengapung di air. Nomor 2, Anggang-anggang atau Water Strider Anggang-anggang, hewan ini gemar berjalan di atas air dan mempunyai bentuk seperti laba-laba. Melihat dari bentuknya, orang awam akan keliru menafsirkan hewan ini sebagai laba-laba air. Hewan ini adalah Anggang-anggang yang berasal dari Family Geridae, merupakan serangga yang biasa ditemukan di perairan tenang seperti kolam, sungai, atau danau. Selain kemampuannya yang dapat berjalan di atas air, Anggang-anggang juga dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran organik. Serangga ini dapat mendeteksi perubahan kualitas air, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk terjadinya suatu pencemaran. Pada intinya, serangga ini hanya bisa hidup di air yang masih alami dan belum tercemar. Secara morfologinya, kebanyakan jenis Anggang-anggang memiliki warna gelap atau hitam, dengan antena berbentuk silindris dan berukuran lebih panjang dari kepala. Anggang-anggang juga disebut sebagai serangga amfibi karena ia membangun sarangnya di daratan, tetapi mampu berjalan di permukaan air tanpa membasahi tubuh. Hal ini ternyata disebabkan oleh beberapa faktor, yakni luas permukaan kaki, gaya gravitasi, gaya permukaan hidrofobik pada kakinya, dan rambut mikro pada kaki Anggang-anggang, yang disebut nanogroof. Udara akan terjerat di dalam ruangan di dalam mikrosetai dan nanogroofs untuk membentuk sebuah bantalan di mana kakinya menyentuh air. Nomor 1. Dolphin atau lumba-lumba Selain mampu berakrobatik, mamalia laut yang dikenal cerdas dan bersahabat dengan manusia ini juga dapat berjalan di atas air. Ini karena lumba-lumba dilengkapi dengan ekor yang dapat membuatnya seperti berjalan atau menari di atas air. Menurut penelitian, kemampuan tersebut biasanya hanya dilakukan untuk bersenang-senang dan jarang dilakukan di lautan lepas. Kecuali mamalia ini pernah menjadi peliharaan manusia dan dilatih untuk berakrobatik. Nah itulah 7 hewan yang dapat berjalan di air yang telah mimin rangkum. Menurut kalian mana yang paling menarik? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini, agar kami lebih semangat dalam membuat video menarik lainnya. Terima kasih.